Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan nama saya Akimil Laila Zulfa Salah satu mahasiswa Universitas Islam Riau Dengan NPN 2181-10100 Yang kali ini akan menjelaskan salah satu materi Pengantar Psikologi Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fikri SPSI MSI Sebelumnya itu saya akan menjelaskan Tentang kesadaran Hakikat kesadaran Kesadaran merujuk kepada keawasan Terhadap kejadian eksternal Dan sensasi internal Kejadian di sekitar lingkungan Dan sensasi yang kita rasakan Keawasan ini terjadi dalam suatu kondisi Yang tergugah Selanjutnya disini saya ada mencantumkan beberapa pengertian Kesadaran menurut beberapa ahli psikolog Ada William James, filsuf dari psikolog Amerika Yang kedua ada Carl Gustav Jung Dan yang ketiga Freud Disini William James mengatakan Pikiran adalah arus dari kesadaran Stream of consciousness Aliran yang terus menerus dari sensasi Citra, pikiran, dan perasaan yang terus berubah Sedangkan Carl Gustav Jung mengatakan Kesadaran terbagi menjadi tiga macam Yang saling berkaitan Yaitu kesadaran Kesadaran, ketidaksadaran kolektif Kolektif and conscious Dan ketidaksadaran pribadi Freud mengatakan Kesadaran adalah bagian kecil Dari jalannya kehidupan psikis makhluk hidup Sehingga hubungan atau perbandingan Antara kesadaran dan ketidaksadaran itu Dalam kehidupan lebih banyak dilalui dengan ketidaksadaran Jadi Freud mengatakan Kalau kita selama hidup itu lebih banyak tidak sadarnya Lalu selanjutnya Kesadaran dan otak Seperti yang saya jelaskan tadi Kesadaran itu merujuk kepada keawasan dan ketergugahan Keawasan adalah keadaan subjektif Merasa sadar terhadap apa yang sedang terjadi Sedangkan ketergugahan adalah keadaan fisiologis Yang ditentukan oleh sistem aktivasi retikular Tingkat-tingkatan kesadaran Yang pertama Kesadaran tingkat tinggi Higher level consciousness Lalu tingkatan yang kedua Ada kesadaran tingkat rendah Lower level consciousness Dan yang ketiga Keadaan kesadaran yang terubah Altered state of consciousness Dan yang keempat Keawasan bawah sadar Subconscious awareness Dan yang kelima Tidak ada keawasan No awareness Yang pertama tadi Kesadaran tingkat tinggi Higher level consciousness Ini melibatkan pengolahan yang terkendali Di dalam individu secara aktif Memusatkan berbagai usahanya Untuk mencapai sasaran Untuk mencapai Sesuatu yang dia fokuskan Ini adalah keadaan Yang paling terjaga Lalu tingkatan kedua Kesadaran tingkat rendah Lower level consciousness Yang dimana Kesadaran tingkat rendah ini Mencakup proses-proses otomatis Dan keadaan berkhayal Proses-proses otomatis Di sini maksudnya Ketika Teman-teman Sudah terbiasa Melakukan dua hal sekaligus Contohnya saja Seperti Mengendarai kendaraan Mungkin teman-teman sekalian Melihat keadaan di sekitar Nah di situ teman-teman Sudah mencakup proses otomatis Jadi tidak Memerlukan Fokus yang lebih Kesadaran terubah Alternate state of consciousness Adalah keadaan mental Yang terlihat berbeda Dengan keawasan normal Ini contohnya seperti Merasakan efek alkohol Dan juga Di hipnosis Itu adalah kesadaran yang terubah Selanjutnya ada keawasan bawah sadar Subconscious awareness Yang mencakup segala sesuatu Yang sulit dibawa ke alam sadar Contohnya seperti bermimpi Lalu yang terakhir Tidak ada keawasan No awareness Adalah bendungan harapan Perasaan dan pikiran Yang tidak dapat diterima Yang berada di luar jangkauan Kesadaran Contohnya seperti Mengalami pingsan Setelah ditinju Selanjutnya Mengenai tidur dan bermimpi Tidur adalah suatu keadaan Dimana kesadaran seseorang Itu menurun Tetapi aktivitas otaknya Masih bekerja Untuk fisiknya Dan mimpi Adalah pengalaman bawah sadar Dimana otak juga bekerja Melibatkan sensasi Dan juga emosi Jadi Secara sadar atau tidak sadar Otak itu tetap bekerja Ritme biologis Dan tidur Ritme biologis Adalah perubahan naik turunnya Fisiologis periodik Dalam tubuh Dan ritme sirdakian Sirdakian rhythm Adalah siklus perilaku Atau Fisiologis harian Seperti siklus tidur Atau bangun Fungsi tidur Yakni mengembalikan Kondisi fisik Dan juga mental Yaitu Pengembalian kondisi tubuh Adaptasi Pertumbuhan Dan ingatan Lalu ada juga Pengaruh kurang tidur Yaitu Bisa mudah stres Kurang fokus Mudah lelah Mudah marah Dan mempengaruhi kita Dalam mengambil keputusan Nah disini Ada tahap-tahapan tidur Jadi Tahapan yang pertama itu Adalah gelombang alpha Ini masih dalam kondisi Yang sadar Tahapan kedua Adalah gelombang theta Ini awal fase Ketidaksadaran Tahap ketiga Gelombang spindle Ini fase yang lebih tinggi Dari Ketidaksadaran Dan yang tahap keempat Adalah gelombang delta Fase ketidaksadaran Yang dimana Teman-teman Itu sudah Terlelap Nah Tahap yang terakhir Tahap lima Tidur rem Rapid eye movement sleep Nah disini adalah Tahap dimana Mimpi terjadi Dengan ditandai Gerakan mata yang Sangat cepat Seakan-akan Dia mengikuti Cita yang ada Di dalam mimpi Siklus tidur Sepanjang malam Salah satu Siklus Berlangsung Selama 90-100 menit Dan berulang Beberapa kali Sepanjang malam Selama tidur Malam yang normal Orang akan menghabiskan 60% tidur ringan Di tahap 1 dan 2 20% tidur delta Atau lelap Dan 20%nya lagi Tidur rem Itu bermimpi Nah Lima tahapan tidur Berkaitan dengan Pola aktivitas Neurotransmitter Tiga neurotransmitter Yang penting Terlibat dalam Tidur Yaitu Serotin Epinephrine Dan Acetylcholine Hubungan tidur Dan penyakit Tidur ternyata Berperan dalam Banyak penyakit Contohnya Serangan Struk Dan asma Itu lebih umum Terjadi pada malam hari Daripada di pagi hari Mungkin Dikarenakan Perubahan Hormon Atau detak jantung Dan karakteristik Lainnya Yang berkaitan Dengan tidur Lalu ada Gangguan tidur Ada Berjalan dengan tidur Mimpi buruk Dan teror malam Narkolepsi Dan Apnea tidur Berjalan dengan tidur Atau disebut juga Dengan Somnabulisme Ini terjadi Ketika Seseorang Berada di tahap Tiga Dan lima Mimpi buruk Dan teror malam Atau disebut juga Dengan Night mirror Adalah Mimpi Mengerikan Yang membangunkan Pengimpi itu Dari tidur Narkolepsi Adalah Dorongan tidur Yang terlalu besar Lalu yang keempat Apnea tidur Sleep apnea Gangguan tidur Dimana individu Berhenti bernafas Karena lubang angin Gagal Membuka Atau karena Proses otak Gagal Bekerjasama Gangguan tidur Lainnya Ada sleep Paralyze Yang menurut Medis Keadaan ini Orang Seperti Merasakan Sesak Napas Seperti Dicekik Gada sesak Badan sulit Bergerak Sulit Berkeria Disebut juga Dengan sleep Paralyze Alias Tidur Lumpung Dan yang terakhir Insomnia Kesulitan tidur Atau terbangun Di malam hari Atau terlalu dingi Ini dapat terjadi Pada individu Yang mengalami stres Atau juga depresi Faktor lainnya juga Karena kekurangan Zat besi Dan perubahan hormonal Mimpi Mimpi melambangkan Hasrat ketidaksadaran kita Dengan menganalisis Simbol-simbol mimpi Kita dapat mengungkap Hasrat-hasrat kita Yang tersembunyi Itu perkataan Menurut Sigmund Freud Bermimpi Melibatkan Pengolahan informasi Ingatan Dan pemecah masalah Lalu ada Teori-teori mimpi Yang pertama Teori kognitif mimpi Dan kedua Teori aktif Fasi Sintetis Teori kognitif mimpi Mengatakan Mimpi dapat dipahami Dengan menerapkan Konsep-konsep Yang sama yang digunakan Untuk meneliti Pikiran Ketika terjaga Sedangkan teori Aktifasi sintetis Mengatakan Mimpi terjadi Karena Korteks cerebro Mengumpulkan Sinyal-sinyal Saraf Yang dihasilkan Oleh Aktifitas di bagian Otak Yang lebih rendah Mimpi Merefleksikan Usaha otak Memahami Aktifitas Saraf Yang terjadi Saat kita Sedang tidur Hipnosis Hipnosis adalah Kesadaran yang terubah Yang dimana Subjek atau individu Kekurangan kendali Dalam Kesadarannya yang nyata Yang mengakibatkan Subjek atau individu Tersebut Mudah menerima Suggesti Dan menurut Kere Christ Enlin Pada tahun 1995 Hipnosis Adalah sebuah Prosedur Dimana Seseorang praktisi Yang mempraktikkan Suggesti Itu Merubah Kan Sensasi Persepsi Pikiran Dan perasaan Atau perilaku Dari subjek Selanjutnya Tentang Obat-obatan Psikoaktif Obat-obatan Psikoaktif Adalah Obat-obatan Yang mempunyai Efek Psikologis Obat-obatan Psikoaktif Adalah Zat yang Bertindak Pada sistem Saraf Untuk mengubah Kesadaran Persepsi Dan suasana Hati Jenis-jenis Obatan Psikoaktif Ada Depresan Yang memperlambat Aktivitas mental Dan juga Fisik Contohnya Seperti Alkohol Barbiturat Penenang Dan opiat Jenis yang lainnya Itu Perangsang Meningkatkan Aktivitas sistem Saraf pusat Contohnya Seperti Kafein Nikotin Amphetamin Dan Kokain Jenis-jenis Obatan lainnya Itu Halusinogen Yang memodifikasi Pengalaman Persepsi Seseorang Dan Mencitrakan Visual Yang tidak Nyata Contohnya Seperti Marina Dan Yang lainnya Inhalan Itu membuat Kurangnya Oksigen Dan Berefek Kesulitan Dalam Berkonsentrasi Hilang ingatan Dan Memberikan Rasa Seperti Melayang Contohnya Seperti Menghirup Dengan Sengaja Bensin Pencair Cat Dan Zat Yang mudah Menguat Lainnya Nah Jadi Kesimpulannya Kesadaran Itu Dapat Diartikan Sebagai Kondisi Mawas Diri Dan Memiliki Kendali Penuh Terhadap Berbagai Peristiwa Di lingkungan Sekitar Dan Pikiran Pikiran Tentang Berbagai Pengalaman Seseorang Baiklah Sekian Yang dapat Saya Jelaskan Apabila Ada Kekurangan Ataupun Juga Salah Mohon Maaf Dan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh